Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi M Gamesy Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ya jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah prosesor Core 2 Quad Dan untuk serinya kali ini kita akan membahas prosesor Core 2 Quad Q9550 Yang kebetulan prosesor Core 2 Quad ini sedang turun banget harganya Jadi, apakah ini waktunya untuk kalian upgrade? Ya jadi prosesor Core 2 Quad ini termasuk seri tertingginya dari prosesor LGA775 Tentunya dibawahnya prosesor Core 2 Extreme Prosesor ini dulu pada masa-masa kelam ya tahun 2019 sampai tahun 2020 Dimana part PC lagi tinggi-tingginya si prosesor ini dibanderol dengan harga Rp 200.000-300.000 Untuk seri Q9.000-300.000 Sedangkan untuk Q8.000-300.000 Itu dia dibanderol dengan harga Rp 150.000-200.000 Sedangkan di bawah itu untuk seri Q6.000-300.000 Sedangkan untuk prosesor ini sekarang kita bisa mendapatkannya di harga Rp 100.000-150.000 Untuk seri Q8.000-300.000 dan juga Q9.000-300.000 Dan untuk video kali ini kebetulan saya dapat bahkan di harga Rp 50.000.000 Untuk seri Q9.500.000 Seri yang cukup tinggi di Core 2 Quad series Dan ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut Untuk spesifikasinya si prosesor ini berkode name dengan nama York Fit Untuk teknologinya dia itu menggunakan teknologi 45nm Untuk release date-nya si prosesor ini dia itu berada pada release date tahun 2008 Jadi ini udah sekitar 10 tahun lebih lah untuk prosesor ini Dan nanti kita akan coba untuk memainkan game-game ringan apa aja yang bisa dimainkan di prosesor ini Lalu untuk clock speed-nya si prosesor Q9.500.000 ini dia ini punya clock speed sebesar 2.83 GHz Sedangkan untuk arsitekturnya mendukung ke 64 bit Lalu untuk fitur dari si prosesor ini sayang sekali dia itu gak mendukung fitur dari SSE 4.2 Jadi ada beberapa aplikasi serta game yang tentunya udah gak disupport lagi untuk dimainkan di prosesor ini Terutama seperti Adobe yang terbaru untuk software-nya dan game seperti Counter Strike 2 Dimana itu memang membutuhkan dukungan SSE 4.2 Untuk PC ya cuy Karena beberapa minggu yang lalu ya ada yang sempat tanya di kolom komentar video saya Kalau dia masih menggunakan PC dengan LGA 775 Sedangkan untuk RAM-nya sendiri dia itu menggunakan RAM 4GB Jadi saya asumsikan saja untuk seri terendahnya itu G31 ya cuy Itu dia ingin bisa bermain game Valorant Lalu ada juga dia ingin mencoba yang namanya game Roblox cuy Biasaan saya di upgrade semua kalau dia emang punya uang ya cuy ke minimal game 4 Tapi kalau emang lagi mentok banget ya cuy Pengen punya saat itu juga Saya rasa upgrade prosesor dulu lah sama VGA-nya Untuk minimal prosesornya itu kita pakai yang quad core Sedangkan untuk VGA-nya kita bisa pakai yang DDR5 cuy Seenggaknya kita bisa pakai yang seri GDDR5 untuk mengangkat game-game tadi Tapi sayangnya untuk Valorant di soket G31 udah pasti blue screen ya cuy Karena saya udah coba bahkan untuk Windows yang sudah di mode sekalipun Seperti Windows 10 Ghost Spectre ini dengan build 22H2 ini langsung blue screen cuy Terus game-game terbaru seperti Game Monster Hunter Ini juga crash of report karena kurangan RAM Dan kayak game Valorant 4 waktu saya coba streaming kemarin ya Itu sudah auto close to desktop cuy Tapi waktu saya coba lagi itu kebetulan bisa lah kita pakai Terus Game Monster Hunter kebetulan pas saya coba di Linux Debian 12 Bookworm Itu dia masih sanggup untuk jalanin di sekitaran 30 fps-an Menggunakan Proton GA ya cuy Ya emang ringan sih Jadi masih bisa angkat sekitar 30 fps-an Walaupun di Windows udah nggak ngangkat lagi Saya rasa untuk performance game 2015 kebawah masih oke Selama itu VGA-nya masih mendukung Dan gamenya itu nggak terlalu berat di PC yang cuma pakai 4GB RAM Apalagi itu masih pakai soket G31 ya Ya it's okay masih bisa dipakai ya cuy Kalau mungkin kalau kalian cuma buat editing ringan Terus main game ringan Terus kalau kalian mau buat Lihat browsing-browsing kayak gitu It's okay Masih buat office-office-an kayak gitu Oke kita langsung aja tes gimana performance-nya Let's go I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I ain't right pain You'll never hear me bitch Nah I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's about the key ingredient It's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never ran sitting on Man I still go 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 You got a mind But even that could change You can flip the gray matter Like some batter in your brain That's what I say Fake it till you make it A And if you play that game Then you just might make a change Rearrange All the bad to okay Take the worst thoughts Sayin' Turn them to a game Take the best thoughts Sayin' Put them on display Don't repeat in your brain Till you feelin' no more pain Never slow yourself down You can do some more Push past all the pain And you'll find a door Open it up And finally explore Everything that you thought You could never do before And even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answered No man I still go I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the faith is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up selamat menikmati 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 selamat menikmati